Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita terkini Yaitu marahnya atau tren untuk mengadopsi sebuah spirit doll Seperti yang sudah ada di layar anda saat ini Spirit doll merupakan boneka yang layaknya seperti boneka pada biasanya Namun boneka ini biasanya untuk anak-anak Dan tren kali ini, boneka akan dirawat layaknya bayi oleh orang dewasa Seperti yang ada di gambar ini merupakan ilustrasi dari gambaran spirit doll Yaitu pada boneka pada biasanya menggunakan aksesoris tambahan Untuk lebih menarik saja dilihat Dan nanti kelebihan dari boneka spirit doll ini akan dimasukkan sebuah ruh Sehingga bisa ada ikatan batin antara si pemilik dengan boneka tersebut Dan bagaimana dalam Islam? Nanti akan saya bahas Biasanya sih, spirit doll ini terbuat dari plastik dan campuran dengan rubber atau karet Supaya bisa dicubit dan bisa diraba kulitnya Untuk menyerupai sebuah bayi Dan pengadopsi ini biasanya oleh kalangan yang mungkin kurang beruntung Atau tidak mempunyai keturunan Maupun ada sekelompok orang yang mungkin akan menikah dengan sama jenis Mungkin akan mengadopsi spirit doll ini Dan di dalam Islam Fenomena ini sangat ramai Sekali dibahas Dan salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon Seorang buya Yahya Memberikan ceramahnya Yaitu dalam hukum Islam dikatakan Memiliki atau mempermainkan boneka Untuk orang dewasa tidak diperkenankan Dan untuk anak kecil pun ada kilafah dengan ulama Dalam hukum bermain boneka Kalau Anda punya di rumah Untuk Anda yang dewasa Kalau Anda beli untuk yang dewasa Tidak boleh Ada pun jika untuk anak-anak kecil disitu Ada kilafah Untuk anak kecil ini malah masalah hukum boneka Jadi mengapa pada anak kecil diperbolehkan? Karena pada anak kecil itu belum mencapai Untuk mempelajari sebuah kepercayaan agama Jadi kita tidak dianjurkan untuk mengikuti tren ini Karena bukan budaya Islam Sebenarnya Islam ini sendiri Untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya Pada zaman dahulu Manusia diharuskan untuk mencari siapa Tuhannya Makanya ada yang menyembah sebuah batu Sebuah patung Dan itu sehingga muncul kepercayaan Yaitu animisme dan dinamisme Percaya kepada ruh Dan percaya pada benda mati Dengan adanya Islam ini Untuk menjempurnakan kepercayaan tersebut Jadi ketika sudah memeluk agama Islam Tidak dianjurkan lagi Untuk memeluk kepercayaan yang Yang pada zaman dahulunya Ini untuk meminimalisir Tentang Keyakinan yang lain Atau meyakini keyakinan yang lain Dan dalam Islam juga Apabila orang yang sudah meninggal itu Ruhnya tidak akan masuk ke dalam boneka Karena ruhnya orang meninggal itu Ruhnya sudah di alam kubur Sudah berbeda alam Dan yang masuk ke dalam boneka tersebut Tentu saja Merupakan jin yang menyerupai manusia Jadi Anak-anak itu Ketika meninggal Akan diberikan kenikmatan Di alam barsah Dan tidak mendapatkan siksaan Dan ruhnya tidak akan masuk ke dalam boneka Apabila kita sudah beriman Ya Sebaiknya tidak mengikuti Trend tersebut Dan biasanya orang yang Mengadopsi boneka itu Biasanya mengalami sebuah Gaguan psikologi Mungkin perlu Perlu bimbingan dari saudaranya Atau teman-temannya Supaya tidak sendiri Tidak kosong pikirannya Dan tidak dimasuki oleh Jin atau setan Dan yang perlu digarisbawahi ini Mengadopsi Bayi ini Yang dianggap sebagai anak ini Tidak mendapatkan manfaat Dan tidak ada pahalanya Jadi sebaiknya Dihindarkan saja Dan itu saja yang ingin saya sampaikan Seputar mengadopsi Boneka Spirit Doll ini Apabila ada yang didiskusikan Silahkan tulis di komentar Apabila yang mengikuti video selanjutnya Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!